Kita baca judul dulu ya, di hari Jumat ini judulnya adalah No Mager Mager Club, Mending Olahraga Sambil Bilih Dan sekarang kita kedatangan penyanyi cilik yang viral, yang lagi naik daun banget Kita panggil langsung, ini dia, Varel Prayoga Terima kasih sudah ada ke Brones, Varel silahkan duduk Nah sekarang ini, sekarang ini kita lihat dulu video tentang Varel yang sedang viral-viralnya ya Varel, Varel nyangka gak sih kalau tiba-tiba nih viral videonya? Kalau nyangka sih enggak lah, ya kan niat kita cuma konten gitu, awalnya cuma cover gitu ya Nah pada saat Varel tuh nyanyi di panggung tuh, itu memang Varel dipanggil acara Atau memang Varel nyumbang lagu sebenarnya? Itu udah di, udah di, apa ya? Apa? Udah Udah ada jadwalnya? Udah dibilangin lah kalau gini-gini Oke, oh jadi memang Itu konten Iya, memang udah ada, Varel tau Varel akan nyanyi lagu itu gitu Oke, nah sekarang ini kan tiba-tiba video itu viral dan akhirnya banyak yang jatuh cinta sama Varel di video itu kan Nah akhirnya Varel diundang di semua acara Gimana sih waktu Varel tau videonya viral dan akhirnya seluruh Indonesia sekarang kenal Varel? Ya gimana kan terharu juga kan awalnya kita cuma konten-konten gitu Dan itu aku taunya itu kan waktu masih satu hari tuh, itu viewernya cuma 100 ribu Terus 200 ribu, tiba-tiba aku ada di Pak Jogowi itu langsung naik gitu Naik semuanya tuh, viewernya Iya, semuanya Nah, ini tiba-tiba diundang di Istana Negara itu kan sebuah kehormatan ya Tapi, waktu pertama kali tau kamu akan nyanyi di depan Bapak Presiden Ya, itu gimana perasanya? Awalnya gak percaya sih Kan itu, waktu aku habis konten, habis konten di itu kan Habis di Kabupaten Banyuangis itu Tuh, aku ada acara di situ, malemnya sama manajer aku dulu bilangin Rel, besok kamu di Istana Negara mau gak? Kan gak percaya, tengah malem gitu Yang bener langsung, di pesta awalnya gak percaya Yang enggak, oh mana buktinya Tuh, akhirnya dikasih bukti, ini, 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 ini Akhirnya itu, paginya langsung berangkat Paginya langsung berangkat? Malamnya bisa keinginan tuh Hebat Tapi, gimana caranya Varel ngatasin gak grogi Waktu nyanyi di depan Bapak Jokowi? Bukan ngatasin ya apa ya, kayak ke bawah suasana gitu Karena penontonnya juga semua support ya Jadinya paralelnya lebih relax ya Sebenernya aku waktu jalan itu geter kakekku Oh iya? Terter Pada saat jalan itu, pakinya geter? Iya Aku gini-gini tuh kayak apa ya, tertekan Coba-coba aku pengen ulang Kemudian Katakannya mohon tertekan, tapi deg-degan Dia lebih deg-degan Ini dia, Varel Prayoga Nah disini ada kayak Iya Nah, Varel ekspresinya nih lo ke depan Seolah-olah ceritanya Madepen kesana Madepen kesana Madepen kesana Ya, siap ya Tiga, dua, satu Jadi lebih tepatnya maksudnya paralelnya adalah nervous Nervous, betul Kalau bahasa inggrisnya mah mengeget ya Tapi paralel ini memang sudah sering menyanyikan banyak lagu Dan punya viewers yang jutaan Coba kita lihat-lihat tayangan ya Ini dia Farel, jadi kalau nyanyi itu memang kamu sebelumnya apa sih hobi nyanyi? Aku dulu apa ya, kayak bukan lebih ke cita-cita lah Hobi ya hobi, cita-cita Jadi kalau dulu nyanyinya dimana? Nah, aku dulu kayak ngamen Oh, ngamen? Iya Ngamen lima? Beda Nanti, ngajarin mama papa atau farel sendiri? Apa udah bisa sendiri nyanyi? Tau-tau gitu? Bapak sih Bapak Dari bapak ya Dan akhirnya berkembang ada yang ngajakin buat bikin di video Akhir dari situ lebih terlatih lagi gitu ya Aku empat bulan, empat bulan setengah lah, udah masih ngamen aku empat bulan setengah kemarin Oke Empat bulan setengah kemarin ini masih ngamen ya Sekarang Sekarang kan udah banyak kegiatan di TV Iya Terus juga banyak kegiatan-kegiatan yang sudah jadi off air Jadi kalau off air nih farel, paling banyak penonton request farel lagu apa? Ojo di banding ke sih Ojo di banding ke? Iya Jadi itu udah kayak lagu wajib kalau farel lagi off air gitu ya Iya Lagu wajib lagi off air Ini lagunya farel yang Ojo di banding ke juga lagu wajibnya Aiko Oh iya, anak tuh ya doang ya Anak gue joget gara-gara denger lagu ya Jadi anak-anak kecil sekarang juga pada ikutan joget Iya Karena ada bintang cilik yang wakilinya Iya betul Oke Kiskol anak gue juga rawat Nah tapi seringnya emang nyanyi kalau lagu jawa apa? Dangdut atau apa? Lagu-lagu yang sering kamu nyanyin deh gitu Tadi kan kalau gak salah apa tuh awal tuh? Ada hanya dia Tiara Iya Aku macem-macem sih Macem-macem? Iya Apa aja yang penting padahal kuasai dulu lagunya lah Iya bisa atau enggaknya Oke Nah kalau lagu-lagu jawa apa aja? Kalau lagu jawa kayak punya Almarhum Dede Kempot, Kak Dene Caknang Darboy Gang gitu Joko Tingkir, Joko Tingkir Joko Tingkir Joko Tingkir Joko Tingkir Iya kan? Iya Oke kita nyanyi orkes bisa orkes? Bisa Sayang micnya Iya kita harus nyimbangin band Udah biasa kan bawain Joko Tingkir Bisa Nah Selain bernyanyi Iya Selain bernyanyi di depan Presiden Farrell Juga sempat mendapat nasehat langsung loh Aku punya tayangannya Ini dia Disitu kaki udah geter Geter Apalagi kan aku waktu JR tuh Pak Jokowi Wah ini ngapain nih kita Wah ini ngapain nih dipanggil nih Iya Dek-dekan Banget Akhirnya diajak ngobrol Iya Dapet nasehat gitu ya Siap Jadi nyanyi boleh tapi jangan lupakan Sekolah Belajar Belajar Iya Nah ini jadi pesan itu bikin Farrell makin semangat nih sekarang nih Iya Kan waktu itu aku lagi di Waktu di Kalimantan aku sekolah itu naik pesawat Tejet berifat Tejet berifat Tejet terus Iya Langsung ke sekolah tuh Sebenernya kan itu Kayak Waktu masih dekat gitu Aku bilang Nggak bawa baju sekolah aja Kan Berangkatnya kita pagi Jadi kita bisa Langsung gitu Jadi sampai bandara Banyuwangi Langsung sekolah gitu Aku bilang gitu Sekolah Ini ada omah Iya tuh Ini gimana Abis dari mana sih Itu abis dari Di Kalimantan Batu Licin Oh Batu Licin Sampai Oh iya 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 Tanbaru aku disana sampai ketemu ya Hahaha Iya 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 Pagi ya Iya pak Aji Makasih pak Aji ya Sampai ketemu tahun baru Ya Pak Aji Hei Tapi gimana sih Farrell Ini kan sekarang Setiap acara Pasti requestan lagunya kan beda beda Iya Ya kan? Ada lagu yang sebenarnya susah nggak ngafalin? Susah. Ada apa? Ya kayak lagu-lagu pop lama gitu. Lagu pop lama? Ya. Contohnya? Kayak punya band Raja. Oh. Seleng gitu. Oke. Aku tanyain tuh, Real Kamu nanti duit sama Seleng. Wah bagus ini Real. Seleng siapa? Gitu aku. Karena memang usianya. Iya. Jadi, Farel akhirnya harus bingung dan harus belajar perbendaran lagu lebih banyak lagi gitu ya. Oke dan, Farel juga selalu mendapatkan kesempatan bisa berduet dengan orang-orang hebat. Itu yang kesempatan yang nggak akan terilang ke dua kali. Farel, udah banyak ketemu sama Bintang. Ya, pengen berkolaborasi sama siapa yang belum kesampaian? Kesampaian. Om... Om Iwan Fals. Om Iwan Fals. Om Iwan Fals. Oke. Jadi, kesempatan itu yang belum kesampaian ya? Iya. Oke. Nah, kalau harapannya Farel nih, setelah sekarang ini viral, apa lagi yang lagi Farel mau kerjakan sekarang? Ya, mudah-mudahan aku pengen sekolah tinggi. Sekolah apa? Sekolah tinggi. Oh, nyari yang berapa lantai? Hei! 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 Maksudnya nih. Maksudnya sekolah setinggi-tingginya. Kok sekolah tinggi nyari berapa lantai? Hei! Hei! Ternyata dia bingung ya Om, abis ini dia nanya orang tuanya. Mah, emang paling tinggi berapa lantai sih? Iya ya. Nanti kayaknya barang. Kan namanya bocah, wang. Iya sih. Iya. Maria, apa kemarin kan naik jet pribadi tuh. Itu gimana tuh? Ya, itu kan kayak takut sih. Kan itu waktu aku naik, waktu aku naik cuacanya kayak kurang enak gitu. Jadi, aku waktu naik jet private itu kayak, kan cuacanya lagi kayak hujan-hujan mendung gitu. Jadi, aku kayak liat-liat video di galeri gitu, tiba-tiba gini. Set, set. Iya. Jadi, Maria dari situ langsung ke sekolah. Iya. Terus temen-temen ngomong apa? WD, para lumpak pesawat. Jem. Jem bayangan. Keren. Eh temen-temen di sekolah, banyak yang minta foto dong berarti sekarang? Enggak sih. Hah? Apa ya? Keren kan ada orang-orang itu ditanyain. Kamu suka gak parel kayak gini? Biasa gitu. Karena sering ketemu. Iya, sering ketemu gitu. Sering ketemu. Iya. Udah sering kan? Keren. Kalo sekarang ma, maksudnya mereka biasa. Biasa. Kau udah gede-gede minjem duit real. Tunggu tiga tahun lagi. Tunggu tiga tahun ya. Kata-kata. Dia udah paham dengan kata-kata indah ya. Iya, iya, iya. Kita reka adegan. Enggak. Eh, sorry. Enggak bisa ini ya. Dia pasti gak mau. Orang dia udah nyobain pesawat beneran. Gakak ingin naik gini-gini. Gak ingin pikir. Eh, gue kasih tau ya. Lu aja belum pernah naik pesawat jahat pribadi. Dia udah nyoba. Terus lu suruh dia pura-pura naik beginian. Dia mau ngapain? Gimana mau turun pesawatnya aja katek banget lu lu. Gimana dia mau turun? Pesawatnya kecil banget. Kecil banget. Bikin malu. Eh, jam disini udah lanjut aja. Kami baru pernah bermimpi gak? Kalo Paral ini terkenal. Terus tiba-tiba naik pesawat jahat pribadi. Nyanyi di depan Bapak Presiden dan semuanya. Apa? Pernah mimpi akan seperti sekarang gak? Enggak sih. Waktu mimpiku dulu ya. Waktu susah-susah aja. Itu kayak mimpiku itu. Ya. Apa ya kalau ngelag sih aku. Kata dia kalau ngelag. Eh, jangan dipindahin. Iya. 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 Mau gak? Iya. Biar aja dah. Lu jangan gak enakan lu biarin. Oma. Tulis itu. Kita kan kayak pandangin dulu kali jadi doa kan ya. Amin. Oma. Oma. Maaf lah. Oma. Kita jual aja itu. Mana? Padahal mau bayarin gak? 2,5 lah itu lah. Bisa dicayangin. Bisa dibawa lo dibayangin lainin nih kan. Tapi dia udah nyiapin baju sekolah lu. Oh iya. Iya. Itu maksudnya baju sekolah buat reka-rekan. Iya. Iya. Gak apa-apa ya. Kan kamu udah naik pesawat beneran. Iya. Ini kita buat kura-kura aja gak apa-apa ya. Kita coba aja. Kita coba aja lah. Iya ya. Gue gak enak sendiri lah. Iya. Ayo. Parel ini ceritanya naik kamu naik pesawat jet pribadi. Tapi mohon maaf ya. Pramugarinya sisanya ini. Itu gimana ini? Pramugarinya. Pake baju sekolah dulu nih. Sini. Mana baju sekolah? Itu ah. Iya si Parel ukurannya. Di toko Hendra aja dari ukuran. Ini. Iya. Pura-pura. Handi. Handi mana? Bener. Gue boleh pake rok? Iya. 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 Yuk. Gak apa-apa kan gini. Dah. Yuk. Hahaha. Jangan dipake. Gue boleh? Iya. Iya. Kan mereka. Kan mereka ada gak? Iya. 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 Emang Parel temen sekolahnya gak ada yang cewek? Iya. Iya. Bang. 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 Anterin anak lu udah siap ini. Enggak. Masa bapak sama anak sekelas? Iya. Gw cerita temennya Parel. Enggak. Lu aja. Eh. Yah. Yuk. Gue mah dikata boleh. Gue mah lu jangan nangtangin gua. Oh. Emang jangan. Kita masih mempertahan lama. Iya betul. Siap ya. Parel. Pulang dari apa. Pesawat. Pesawat. Turun ceritanya. Turun ceritanya. Turun. Ini landingnya di lapangan sekolah ya. Ya. Hahaha. Oke. Kapal-kapalan jumbo jet ya. Seek. Farel turun dong. Turun jalan. Ya lompat. Lompat aja lompatin. Ya. 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 Farel ketemu teman-teman sekolah. Tidak menyangka si Farel. Ternyata ini like pesawat. Hahaha. 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 Numpah. Dawa ya maaf. Rale. Eh. Numpah pesawat. Iya. Wah hebat. Masa numpah kareksking. Hahaha. Dari mana. Numpah kareksking. Numpah kareksking. Dari. Dari. Jauh. Wah. Sombong. Ajak-ajak dong temen-temennya. Naik pesawat. Ojo larang. 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 Ah. Cileduk. Hahaha. Kapan-kapan aja kapur. Nih ayo juga mau ikut. Gua mau gak main. Gua bukan temen sekolah. Hahaha. Nih. Ajak. Kasian. Ajak dong kita. Tiga bulan keliling-keliling sekolah. Hahaha. Tiga bulan keliling-keliling sekolah. Gak ada sekolah yang mau nerima dia. Hahaha. Ayo. Ayo. Naik pesawat. Ayo. Ajak kita dong. Boleh gak. Itu siapa? Naik pesawat. Ya gak main aku mau. Hahaha. Udah ya. Udah ya. Udah ya. Udah gak usah terlalu itu ya. Maksudnya kan. Dia udah naik pesawat pribadi ya. Terus dia suruh pura-pura gini. Pasti gak dapet film ya. Hahaha. Eh. Tarnal. Nyanyi lagu itu doang yang tadi kamu. Aku lihat tanya Tiara ya. Oh ya. Ya Tiara. Soalnya si Tiara udah nungguin ya. Pengen nyanyiin. Ya. Tiara dengar kalah. Tiara. Suara.